Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan babak 16 besar ASEAN Games 2023 antara tim NAS Indonesia vs tim NAS Uzbekistan, serta head-to-head dari kedua tim ini. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut daftar kelas main akhir ASEAN Games 2023. Untuk grup A, di pinggat pertama ada tim NAS Cina dengan torehan 7 poin. Di pinggat kedua ada tim NAS India dengan torehan 4 poin. Di pinggat ketiga ada tim NAS Myanmar dengan torehan 4 poin. Dan di pinggat keempat ada tim NAS Bangladesh dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup B, di pinggat pertama ada tim NAS Iran dengan torehan 7 poin. Di pinggat kedua ada tim NAS Arab Saudi dengan torehan 7 poin. Di pinggat ketiga ada tim NAS Vietnam dengan torehan 3 poin. Dan di pinggat keempat ada tim NAS Mongolia dengan torehan 0 poin. Lalu untuk grup C, di pinggat pertama ada tim NAS Uzbekistan dengan torehan 6 poin. Dan di pinggat kedua ada tim NAS Hong Kong dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup D, di pinggat pertama ada tim NAS Jepang dengan torehan 6 poin. Di pinggat kedua ada tim NAS Palestina dengan torehan 1 poin. Dan di pinggat ketiga ada tim NAS Qatar dengan torehan 1 poin. Lalu untuk grup A, di pinggat pertama ada tim NAS Korea Selatan dengan torehan 9 poin. Di pinggat kedua ada tim NAS Bahrain dengan torehan 2 poin. Di pinggat ketiga ada tim NAS Thailand dengan torehan 2 poin. Dan di pinggat keempat ada tim NAS Kuwait dengan torehan 2 poin. Dan yang terakhir untuk grup F, di pinggat pertama ada tim NAS Korea Utara dengan torehan 9 poin. Di pinggat kedua ada tim NAS Kyrgyzstan dengan torehan 3 poin. Di pinggat ketiga ada tim NAS Indonesia dengan torehan 3 poin. Dan di pinggat keempat ada tim NAS Cina Taipei dengan torehan 3 poin. Berikut ini merupakan daftar tim yang berhasil lolos ke babak 16 besar ASEAN Games 2023. Di antaranya adalah ada tim NAS Cina dari grup A, ada tim NAS India dari grup A, ada tim NAS Myanmar dari grup A, ada tim NAS Iran dari grup B, ada tim NAS Arab Saudi dari grup B, ada tim NAS Uzbekistan dari grup C, ada tim NAS Hongkong dari grup C, lalu ada tim NAS Jepang dari grup D, ada tim NAS Palestina dari grup D, ada tim NAS Qatar dari grup D, selanjutnya ada tim NAS Korea Selatan dari grup E, ada tim NAS Bahrain dari grup E, ada tim NAS Thailand dari grup E, lalu ada tim NAS Korea Utara dari grup F, ada tim NAS Kyrgyzstan dari grup F, dan ada tim NAS Indonesia dari grup F. Berikut ini merupakan head-to-head antara Timnas Indonesia versus Timnas Uzbekistan Bisa dilihat pada layar sobat sekalian, yang dimana dari 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia Timnas Indonesia dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan Dengan rincian sebagai berikut Sedangkan Timnas Uzbekistan Dari 5 pertandingan terakhirnya, dapat meraih 5 kali kemenangan dan belum pernah terkalahkan Dengan tren tersebut, Timnas Uzbekistan memiliki tren yang lebih baik dari Timnas Indonesia Pada lagak babak 16 besar ASEAN Games 2023 Walaupun secara statistik Timnas Indonesia tidak diunggulkan Semoga saja Timnas Indonesia bisa bermain secara maksimal Dikarenakan Timnas Indonesia akan kedatangan satu amunisi barunya yaitu Roma dan Sananta Yang akan bermain melawan Uzbekistan Mari kita doakan semoga Timnas Indonesia bisa menang dan lolos ke babak selanjutnya Untuk pensi skornya, silakan komen di kolom komentar Berikut ini merupakan jatuh pertandingan babak 16 besar ASEAN Games 2023 Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Akan ada pertandingan antara Timnas Iran vs Timnas Thailand pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Korea Utara vs Timnas Bahrain pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Korea Selatan vs Timnas Kyrgyzstan pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Cina vs Timnas Qatar pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Dan akan ada pertandingan antara Timnas Hong Kong vs Timnas Palestina pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan Yang akan digelar di Stadion Shangcheng Hangzhou China pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan ECTI Plus Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas India vs Timnas Arab Saudi pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Jepang vs Timnas Myanmar pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!